Beralih ke berita lainnya, pemirsa kasus perairan Natuna menyisakan persoalan serius, yakni kedaulatan negara kesatuan dan infiltrasi negara asing di kawasan yang kaya sumber daya alam. Sebagai negara bahari, harusnya nelayan Indonesia menguasai perairan Natuna dan tidak membiarkan nelayan asing meraja lela. Sesungguhnya kasus Natuna harus menjadi pembelajaran serius. Berikut selengkapnya untuk Anda. Natuna sebetulnya hanya sekedar pengalihan isu, sekedar sandiwara sebabak dan menurut saya memalukan menghabiskan begitu besar anggaran, tapi kemudian mantap menyodot berbagai isu dan kemudian mendekan isu-isu besar yang harusnya sedang ditangani dan menjadi konsen publik. Namun, evaluasi dari peristiwa Natuna, hemat saya, pertama agar penjaga keamanan, penjaga keberlatan betul-betul serius, profesional untuk menjaga keberlatan ini. Lah katanya NKR harga mati, lah ini kok bisa leluasa siapapun di sana. Hal lain yang tak kurang kalah pentingnya adalah ini membuktikan bahwa peralatan nelayan kita, kemampuan nelayan kita, itu kan sangat jauh dibandingkan asing, apalagi pengawalan yang sudah ditunjukkan oleh Cina, harusnya ini menjadi perhatian kepada kita, karena negara ini bangsa bahari, dan kemudian laut kita lebih besar daripada daratan, harusnya yang menikmati hasil laut itu ya rakyat, bukan negara-negara lain yang saat sekarang bahkan bersamaan, nelayan PNM kan ketangkap, begitu juga berbagai negara-negara lain. Oleh karena itu, peristiwa Natuna, ya hemat saya ini hanya sekedar drama sebabak saja, tapi mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi dalam hal pengambil kebijakan kepada keamanan, pengambil keputusan terhadap kementerian yang berkait dengan ini, untuk betul memperhatikan nelayan-nelayan kita dari hulu ke hilir sampai kepada pengolahan teknologi perikanan, karena dengan begitu itulah daya saing bangsa ini di pasar bebas barangkali, hemat saya bisa kita bertarung. Tanpa itu, kalau kenyataan seperti saat sekarang, maka simbol kemiskinan itu, keterbelakangan itu, kemunduran itu adalah potret nelayan kita. Yaitu karena itu, kementerian yang baru ini katanya tidak ada visi-misi menteri yang ada visi-misi presiden, tapi rasanya beberapa isu saja membuat kita muak dan keli, tapi kita apresiasi kedatangan presiden langsung datang ke sana, tapi kemudian mudah-mudahan ke depan, presiden itu ya turunlah dalam hal-hal yang strategis mengenai tentang persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Abdul Hakim Siagian memberi apresiasi atas kunjungan presiden Kenatuna dengan harapan agar presiden serius untuk hadir dalam hal serius. Seful Hadi Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!